selamat menikmati selamat malam dan salam liburan dari gili terawangan lombok hari ini tanggal 6 bulan oktober tahun 2023 dan saat ini saya berada di depan skellywag restoran gili terawangan salah satu restoran terbesar di gili terawangan di area skellywag ini mereka sangat terkenal dengan makanan lautnya dan juga suasana makan malam yang romantis di pinggir pantai disini sudah nampak banyak wisatawan yang sudah berada di area pantai ada yang sudah mulai makan ada yang masih nunggu mereka juga kalau malam hari teman-teman mereka punya beberapa meja di area pasir di pantainya di depan area restoran ini sudah nampak banyak sekali wisatawan-wisatawan yang datang di skellywag restoran ini tapi di skellywag ini teman-teman kalau sudah musim hujan sudah tidak romantis lagi karena area restoran yang berada di pinggir pantainya itu semua open space dan disini tempat semua jenis perikanan dan disebelah kanan tempat pembakarannya teman-teman dan ini disebelah kiri ada barnya sudah banyak sekali wisatawan yang berada di area skellywag ini teman-teman semakin nanti akan bertambah terus sampai di sekitaran jam 11 malam teman-teman karena mereka tutup di sekitaran jam 11 malam rata-rata restoran yang ada di area sentral ini teman-teman mereka tutup di sekitaran jam 11 malam tidak seperti di pasar malam gili terawangan yang buka sampai jam 3 pagi di sebelah utara skellywag ada natis restoran disini masih belum nampak terlalu ramai teman-teman tapi sudah ada tamu di area pantainya yang sedang melihat menu ini juga tamu yang baru keluar untuk menu ya teman-teman kurang lebih sama di skellywag, natis restoran, di beach house mereka menyediakan banyak jenis udang dan juga ikan, steak dan lain-lain dan di area utaranya ada beach house grill disini juga sama seperti di skellywag teman-teman untuk malam hari mereka menyediakan banyak sekali jenis-jenis grill dan tempatnya juga romantis di pinggir pantai disini sudah terlihat banyak wisatawan yang sudah berada di restoran beach house gili terawangan ini teman-teman untuk harga makanan di gili terawangan teman-teman relatif tidak terlalu mahal karena di sekitaran 100-150 itu per porsi kalau teman-teman makan di pasar malam itu jauh lebih murah tapi juga tergantung yang di order karena kalau lobster mau makan di warung, mau makan di restoran harganya sama-sama mahal teman-teman di area tirnanok juga belum nampak terlalu ramai teman-teman tapi sudah ada beberapa wisatawan baik di luar maupun di jalan-jalan depan iris juga sudah mulai terlihat wisatawan asing teman-teman kita akan lanjut lagi ke arah utara ini di margerita bar dan tequila sunrise bar disini juga masih nampak nampak sepi teman-teman karena di bar-bar yang ada di gili terawangan mereka akan mempunyai banyak tamu mulai dari jam 10 malam karena sekitar kurang lebih mungkin 70-80% wisatawan-wisatawan itu melakukan makan malam di sekitaran jam 6 sampai jam 10 malam dan setelah itu mereka akan bergegas berpindah ke bar-bar yang ada di sentral area ini teman-teman dan untuk malam nanti teman-teman parti di gili terawangan di sandbar yang berada di tengah-tengah sentral area gili terawangan mereka akan mulai sekitaran jam 10 malam untuk live music di area pantainya tapi saat ini juga sudah banyak wisatawan-wisatawan yang sedang melakukan makan malam nanti juga ada live music habis itu ganti DJ sampai jam 3 pagi teman-teman jadi yang mau parti di malam sabtu tempatnya berada di sandbar gili terawangan besok malam ada parti di sama-sama rege bar hanya kemarin malam di gili terawangan itu tidak ada parti besar tapi semua bar-bar yang ada di gili terawangan buka sampai sekitaran jam 1 malam teman-teman di depan sini ada the jungle untuk the jungle bar teman-teman sama seperti tequila sunrise bar sama juga seperti lava bar mereka tidak ada parti besar hanya saja mereka buka dari jam 10 sampai jam sekitaran 12 atau jam 1 pagi teman-teman jadi setelah jam 12 malam wisatawan-wisatawan akan pindah ke satu tempat ini juga nampak sudah banyak wisatawan di natis yang berada di sebelah jungle bar gili terawangan teman-teman alhamdulillah masih banyak wisatawan yang berada di kawasan wisata gili terawangan ini untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar gili terawangan teman-teman bisa menaruh pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar dan insya Allah akan dijawab secepat yang saya bisa teman-teman dan untuk teman-teman yang membutuhkan tiket baik tiket snorkeling, fast food, speed food dan lain-lain teman-teman juga bisa langsung chat nomor whatsapp linknya sudah ada di deskripsi video ini ini di persona restoran juga nampak ramai teman-teman disini terkenal dengan Indian food dan juga si Shanya restorannya indah mereka berada di pinggir pantai dan juga di areal dalam teman-teman kita akan josh lagi ke arah utara untuk melihat lebih update terbaru di suasana malam Sabtu di gili terawangan teman-teman ini juga di sebelah selatan Blue Marlin ada tempat baru baru sekitar 2 bulan ada Lolita teman-teman disini ada beach club mereka ada kolam renang juga di dalam disini juga sudah nampak banyak wisatawan yang ada di areal pantainya teman-teman ini dulu bekas X-Kisit salah satu spa yang sangat terkenal mungkin untuk teman-teman yang pernah berkunjung beberapa tahun yang lalu atau tepatnya sebelum gempa 2018 ada spa yang sangat terkenal nampaknya X-Kisit Spa teman-teman ini juga di areal Blue Marlin nampak ramai wisatawan yang makan malam Blue Marlin juga ada partinya teman-teman di malam Selasa jadi kalau teman-teman yang berkunjung ke gili terawangan malam Selasa atau hari Senin partinya di Blue Marlin ini juga di depan Sasa keresoran nampak ramai teman-teman sebentar lagi kita akan memasuki areal pasar malam gili terawangan tapi di sebelah selatannya ini banyak sekali tempat-tempat pembelian oleh-oleh sudah nampak banyak sepeda-sepeda yang parkir di areal pasar malam gili terawangan ini teman-teman kita akan lihat dari luar keadaan terbaru di pasar malam gili terawangan untuk teman-teman yang mau makan malam dan harganya cukup terjangkau teman-teman bisa datang ke pasar malam gili terawangan untuk makan mulai dari 15.000 rupiah teman-teman untuk nasi campur kalau teman-teman mau makan lobster itu per kilogram ikan juga banyak jenis ikan yang dijual di pasar malam gili terawangan setiap hari teman-teman di pasar malam ini selalu ramai sama seperti di skellywack restoran jadi kalau skellywack atau juga di pasar malam ini sepi itu tanda bahwa wisatawan di gili terawangan juga sangat sepi teman-teman ini dia dari pintu sebelah utara juga nampak banyak wisatawan yang berada di areal pasar malam gili terawangan ini oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini terima kasih banyak semoga video-video atau informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh